Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah kehormatan bagi saya Bisa berbagi kepada Teman-teman sekalian Dan juga kebahagiaan buat saya Teman-teman bisa menonton Video di channel ini Sehingga bisa Menambah wawasan teman-teman Tentang akretasi puskesmas Disini kita akan membahas Tentang bagaimana sih Pembentukan tim akretasi puskesmas Mungkin diantara Teman-teman ada yang Baru pertama kali Menjadi bagian dari tim Akretasi puskesmas Dan mungkin juga ada yang Baru pertama kali dihadapkan Dengan akretasi puskesmas Dan lain sebagainya Sehingga teman-teman Yang mungkin merasa bingung Gimana sih Cara kerja dari tim Akretasi puskesmas Apakah tim akretasi puskesmas Yang membuat semua dokumen Dari bab 1 sampai bab 5 Atau tim akretasi puskesmas Memiliki fungsi yang lain Oke Di sini Di video ini Kita akan mengulas semua itu Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan video terbaru di channel ini Saya Ahmad Ardiansyah Di channel ini Kita akan membahas Tentang akretasi puskesmas Tentunya Tentunya Dibahas Dengan cara yang lebih mudah Lebih simpel Sehingga bisa Lebih Atau cepat Dipahami oleh Teman-teman sekalian Oke Sebelum kita lanjut Mari kita saksikan yang satu ini Baik teman-teman Sebelum kita membahas Tentang tim akretasi puskesmas Tentunya teman-teman harus tahu dulu Apa sih Tujuan utama Akretasi itu Tujuan akretasi itu Yang pertama Untuk meningkatkan pelayanan Yang kedua Untuk meningkatkan akses atau kemudahan Pelanggan atau pasien Yang ketiga Adalah upaya perbaikan mutu Atau kualitas pelayanan Sesuai dengan standar akretasi Kemudian yang keempat Upaya meningkatkan keselamatan pasien Jadi itu keempat Secara garis besarnya Merupakan tujuan dari akretasi puskesmas Nah sekarang Sekarang kita akan masuk Di pembentukan Tim akretasi puskesmas Ya mungkin Masih ada yang merasa Bingung Gimana sih Cara kerja dari tim ini Karena selama ini Yang terjadi adalah Tim akretasi puskesmas Yang membuat semua dokumen Hingga akhirnya Dokumen satu dengan dokumen Yang lainnya tidak sinkron Kenapa bisa begitu Karena ada yang salah Saat Proses dari Apa Kegiatan dari tim akretasi puskesmas Ya Jadi dalam rangka Mensukseskan pelaksanaan akretasi puskesmas Maka Peranan dari tim akretasi puskesmas Itu sangat penting teman-teman Tim akretasi puskesmas yang dibentuk Haruslah memiliki semangat Atau spirit Ya Untuk membawa puskesmas Lulus dan akretasi dengan baik Pemilihan tim ini harus Menunjuk orang-orang yang Tepat Ya Yang berfungsi sebagai Sebuah Kepanitiaan Jadi tim akretasi puskesmas Itu adalah sebuah Tim Kepanitiaan Nah Disini kita harus tahu Bahwa Kalau tim kepanitiaan Maka Itu sifatnya Sementara Kenapa demikian Karena Kalau panitiaan Ya seperti kita tahu Bahwa Panitia itu hanya saat Proses Kegiatannya saja Ya Nah setelah itu Dilanjutkan dengan Keberlanjutan sistem itu Ya Jadi harus Dibudayakan Apa yang telah dibangun sebelumnya Seperti itu Jadi Tim akretasi ini Hanya bersifat Sementara Karena hanya bersifat sementara Maka Tim akretasi puskesmas Dapat dibubarkan pada saat Puskesmas telah dinyatakan Lulus akretasi Dan dapat dibentuk lagi Pada saat Re akretasi Atau akretasi ulang Jadi dengan kata lain Bahwa tim akretasi Puskesmas adalah Berada di luar Sisi akretasi Itu sendiri Teman-teman Ya Namun demikian Karena keterbatasan sumber Daya manusia Di puskesmas Atau sumber tenaganya Kurang kan Di puskesmas Maka tim akretasi Ini Pasti juga Dari pelaksana Pelayanan Di puskesmas Tentunya ya Hanya saja Pada tataran Pelaksanaannya Para pegawai Atau staff Yang masuk Di tim akretasi Harus dapat Memisahkan diri Manakala Sebagai pelaksana Pelayanan Dan manakala Sebagai tim akretasi Sehingga Kita dapat Atau Kita dapat Memahami bahwa Tim akretasi Puskesmas Tidak memiliki tugas Untuk membuat dokumen akretasi Sehingga Pada saat karyawan Tersebut membuat dokumen akretasi Maka Disitulah dirinya Sebagai pelaksana Pelayanan Dokumen akretasi itu Bukan dibuat oleh Bukan dibuat oleh Tim akretasi Akan tetapi Dibuat oleh Petugas Pelayanan tersebut Meskipun dia menjadi Anggota tim akretasi Tapi secara Spesifik Secara tugas Dia yang membuat Sendiri Dokumennya Bukan Tim akretasi Jadi Tim akretasi Puskesmas ini Sebaiknya diisi oleh Orang-orang yang Bersemangat baik Dalam rangka men-sukses Dan perlaksanaan Akretasi Puskesmas Maupun Menjadi seorang Petugas Pelayan publik Pelayan publik Maka Oleh karena itu Tim akretasi Puskesmas Tidak masuk Dalam sistem Yang berjalan Di Puskesmas Dia Diluar dari Sistem yang berjalan Di Puskesmas Diluar dari Tim mutu Diluar dari Struktur Organisasi Puskesmas Karena ini Hanya dalam Bentuk Kependitiaan Kependitiaan Ini harus Disahkan Melalui SK Tidak Serta-merta Langsung Ditunjuk Eh kamu sebagai Ketua akretasi Kamu sebagai Anggota Kamu sebagai Sekretaris Tidak Itu harus Berupa SK Dan memiliki Struktur Organisasinya Sendiri Ya Biasanya Dalam struktur Organisasi Itu Untuk Tim akretasi Itu terdiri Dari Ketua Sekretaris Dan Beberapa Orang Anggota Nah Beberapa Orang Anggota Ini Dibagi Lagi Menjadi Beberapa Kelompok Yaitu Kelompok Admin Atau Administrasi Manajemen Kelompok UKM Atau Pogja UKM Kelompok Kerja UKM Kemudian Kelompok Kerja UKP Seperti itu Sebagai Mana saya Sampaikan Tadi Bahwa Secara Konsep Berpikir Haruslah Mengatakan Bahwa Tim akretasi Ini Tidak Membuat Dokumen Jadi Pada Saat Seseorang Yang Masuk Dalam Tim Akretasi Dan Membuat Dokumen Maka Orang Tersebut Adalah Sebagai Pelaksana Dan Bukan Sebagai Tim Akretasinya Menurut Saya Hal Ini Penting Karena Untuk Memangkas Anggapan Atau Pemahaman Bahwa Akretasi Ini Adalah Sekedar Lomba Dokumen Untuk Akretasi Untuk Itu Dapat Disimpulkan Bahwa Tim Akretasi Pus Ket Memiliki Perencanaan Akretasi Puskesmas Membuat Kerangka Kerja Bagaimana Model Akretasi Puskesmas Kemudian Yang Kedua Bersama Kepala Puskesmas Untuk Menyusun Pedoman Tata Naskah Dan Pengendalian Dokumen Akretasi Puskesmas Yang Akan Dipedomani Dalam Pembuatan Dokumen Internal Kemudian Yang Ketiga Adalah Melakukan Pengumpulan Atau Collecting Melakukan Pengeditan Atau Editing Melakukan Pencetakan Atau Printing Serta Pendistribusian Atau Distributing Dan Pengendalian Atau Controlling Dokumen Akretasi Oleh karena Itu Pelaksana Di Puskesmas Tidak Boleh Mencetak Dokumen Masing Tidak Boleh Mencetak Dokumen Sendiri Sendiri Namun Sebaiknya Hanya Menyerahkan Dalam Bentuk Sofile Kepada Sekretariat Atau Tim Akretasi Puskesmas Jadi Betul-betul Sekretariat Atau Tim Akretasi Puskesmas Harus Mampu Menciptakan Dan Menjaga Bagaimana Dokumen Akretasi Sesuai Dengan Standar Rapi Dan Seragam Kemudian Yang Keempat Mengumpulkan Dan Menata Dokumen Telusur Jadi Dikumpulkan Itu Kemudian Dikelompokkan Masing-masing Terus Dengan Kariteria Dan Elemen Penilaian Masing-masing Berdasarkan Instrumen Akretasi Yang Telah Dipersiapkan Untuk Dilakukan Survei Akretasi Jadi Seperti Itulah Gambaran Dari Bagaimana Pembentukan Tim Akretasi Dan Bagaimana Fungsi Dan Tugas Dari Tim Akretasi Puskesmas Jadi Sama Sekali Disini Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Tim Akretasi Puskesmas Bukanlah Orang Yang Membuat Dokumen Akan Tetapi Yang Membuat Dokumen Itu Adalah Masing-masing Penanggung Jawab Layanan Misalnya Misalnya Pendaftaran Pendaftaran Membuat Sendiri SOP Kerangka Kerjanya Membuat Pedomannya Membuat Dari Dokumen Pelayanan Tersebut Begitu Pula Dengan UKM Misalnya Di Kessling Yang Membuat Dokumen Orang Kessling Sendiri Meskipun Orang Kessling Masuk Dalam Tim Akretasi Maka Ketika Membuat Dokumen Maka Dia Harus Terlepas Dari Tim Akretasi Dia Harus Membuat Dokumen Sendiri Bukan Misalnya Kessling Membuat Dokumen Gizi Tidak Atau Gizi Membuat Dokumen Poli Tidak Masing-masing Penanggung jawab Layanan Itu Harus Membuat Dokumen Sendiri Sendiri Kemudian Sofail Dikumpulkan Ke Tim Akretasi Jadi Poinnya Disini Bahwa Yang Pertama Tim Akretasi Adalah Tim Dalam Bentuk Kepanitiaan Jadi Hanya Pada saat Kegiatan Saja Kemudian Yang Kedua Tim Akreditasi Bukanlah Orang yang Membuat Dokumen Kemudian Yang Ketiga Tim Akreditasi Itu Mengumpulkan Mengedit Mendistribusikan Dokumen Serta Mengelompokkan Dokumen Dan Mengendalikan Dokumen Untuk Kegiatan Survei Akretasi Puskesmas Seperti itu Teman-teman Oke Bagi kalian Yang suka Dengan Video ini Silahkan Di-like Dan Jika kalian Tidak Suka Dengan Video ini Silahkan Dis-like Dan Tinggalkan Jejak Atau Saran Kalian Di Kolom Komentar Semoga Bisa Menjadi Evaluasi Bagi Saya Sehingga Video Yang Akan Datang Lebih Baik Lagi Dari Yang Sekarang Oke Terima Kasih Menonton Video ini Dan Sampai Jumpa